Bayi baru lahir Bayi baru lahir Sunnahnya diadankan telinga sebelah mana? Dikomati telinga sebelah mana? Hadisnya palsu dan baif Berarti gak bisa diamalkan Sunnahnya bayi baru lahir cuma ditahnik ketika awal lahir Saya ingin menanggapi pernyataan Salah satu pengikut wahabi bahwasannya Hadis yang menerangkan tentang Sunnahnya bayi lahir itu diadani di telinga kanan Ini dikatakan hadis palsu Bahwa si wahabi ini jelas tidak mengerti tata cara Mempelajari ilmu mustalahul hadith Saya akan menyampaikan satu riwayat Dari sahabat Abu Raufiq Beliau mengatakan Ra'aitu Rasulullah SAW Adzana fi udhunil Hasan Ibni Ali Hina waladadhu Fatimatu bisalah Yang artinya Aku menyaksikan Rasulullah SAW Mengadani telinga Sayyidina Hasan bin Ali Tadkala Siti Fatimah melahirkannya dengan adhan sholat Ini hadis diwetkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud Serta Imam Tirmidhi Bahkan Imam Tirmidhi mengatakan Hadha hadisun Hasanun Sohi Ini adalah hadis Hasan Sohi Arti hadis Hasan Sohi Ini istilah khusus Menurut Imam Tirmidhi Yaitu ada dua pendapat Pertama Pendapat pertama adalah beliau mempunyai Dua sanat Tentang hadis tadi itu Sanat pertama hadisnya Hasan Sedangkan sanat kedua hadisnya Sohi Kemudian beliau menggambungkan menjadi istilah Hasanun Sohi Hadis Hasan dan Sohi Sedangkan pendapat kedua menurut para ulama Arti Hasanun Sohi Yaitu hadis yang menurut sanatnya itu Tidak sampai kepada derajat Sohi Tapi lebih tinggi daripada derajat Hasan Mungkin kalau saya gambarkan lebih muda Andai kata derajat Hasan itu 75 Sedangkan derajat Sohi itu 100 Maka hadis tentang Apa yang diruatkan oleh Imam Tirmidhi Tentang masalah mengadani bayi Adalah nilainya 99 Dikatakan Sohi Belum sampai Tapi dikatakan Hasan Sudah terlalu tinggi Itulah yang sesungguhnya terjadi Dan ini bukan hadis palsu Sebagaimana tuduhan orang-orang wahabi Karena itu umat Islam Tidaklah tetap mengamalkan sunnah Kalau punya bayi Adhanilah di telinga kanan Dan komadilah di telinga kiri Agar kita mendapatkan Bayi kita ini Bayi yang benar-benar mengenal sunnah Nabawiyah Semoga keterangan saya ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh